Kita ke berita lain pemirsa, seorang wanita ditemukan tewas di sekitar kawasan hutan lindung Gunung Meja Amban pada Senin sore kemarin. Di tubuh korban terdapat luka lebam di bagian muka dan badan. Sebelum meninggal, korban diduga dipukul dengan menggunakan benda tumpul. Kapolsek Amban Ibtu Limbong kepada Kasuari Channel di Rumah Sakit Umum Daerah RS Udemanokwari mengatakan sebelum penemuan mayat itu, pihaknya telah menerima laporan dari warga. Sekitar pukul 9 lewat 30 menit telah terjadi penganiayaan dekat salah satu asrama mahasiswa yang berada di wilayah Amban. Kemudian anggota piket dari Polsek Amban langsung mendatangi lokasi. Namun setibanya di lokasi, anggota piket tidak menemukan korban karena korban telah melarikan diri dan masuk ke dalam kawasan hutan lindung setelah dikeroyok. Setelah itu sekitar pukul 14 lewat 50 menit, piket penjagaan kembali menerima laporan bahwa korban telah ditemukan di dalam hutan dengan posisi telah meninggal dunia dan terbujur kaku. Dan kemudian pihaknya menghubungi tim identifikasi Polres Manokwari untuk dilakukan olah TKB dan korban langsung dibawa ke RUSUD Manokwari. Sudah tidak ada TKB menurut informasi bahwa yang bersambutan lari masuk hutan setelah dipukul. Kemudian anggota kami untuk lakukan pencarian di sekitar TKB namun tidak menemukan korban melindungi di dekat asra Majawis saja. Kemudian sekitar pukul 14.50, piket penjagaan menerima laporan lagi bahwa korban telah ditemukan di dalam hutan. Limbong juga mengatakan untuk motifnya sendiri pihaknya masih melakukan pendalaman terhadap penganiayaan yang dilakukan oleh dua pelaku terhadap korban. Sementara itu kedua pelaku yang berinisial M dan Y kini telah diamankan oleh pihak Polsek Amban. Dikatakan Limbong korban yang berinisial F ditemukan meninggal dunia dengan luka pukul di bagian wajah dan belakang badannya. Korban diduga dipukul dengan menggunakan benda tumpul. Yang melakukan penganiayaan kami sudah amankan dua orang berinisial M dan Y. Itu pelakunya dua orang. Kemudian korban berinisial F sama-sama perempuan. Korban perempuan, pelakunya dua orang juga perempuan berinisial M dan Y. Korban berdasarkan luka yang dialami oleh korban. Korban diduga dilakukan pelakuman-pelakuman pengenayaan yang menggunakan benda tumpul. Tim Liputan mengabarkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!